Halo Talavers! Belum habis rasa penasaran publik akan rentetan fakta-fakta baru di antara kasus keji yang melibatkan Irjen Verdi Sambo beserta para kroninya. Terbaru, sang mantan Kadif Propa Mabes Polri ini harus menanggalkan status keanggotaannya sebagai Polri setelah resmi diberhentikan dengan tidak hormat pada sidang kode etik kemarin. Di sidang itu pula ada sosok yang mencuri perhatian publik yang bertugas sebagai pimpinan sidang dan memutuskan sanksi pada Verdi Sambo. Ia adalah Komjen Ahmad Doviri yang dipercaya oleh Kapolri sebagai ketua dalam sidang dugaan pelanggaran kode etik yang digelar pada 25 Agustus 2022 lalu, sekaligus mencatatkan namanya sebagai orang yang pertama mengadili Sambo. Lantas, seperti apa sepak terjang polisi yang kini menjabat sebagai kabah Intel Kamini? Semua diawali ketika Ahmad Doviri menjadi siswa di Akademi Kepolisian lalu berhasil menyelesaikan pendidikannya pada tahun 1989. Tak tanggung-tanggung, Doviri bahkan diberikan penganugerahan Adi Makayasa yang merupakan penghargaan kepada lulusan terbaik bagi setiap matrah. Gelar tersebut pun pernah diraih para tokoh nasional seperti mantan Kapolri Tito Karnavian hingga ekswakil KPK Bibit Samatrianto. Tak ayal karena hal itu pula, dirinya langsung didapuk sebagai kanit Resintel Polsek Tangerang. Kurang lebih 15 tahun pengabdiannya sebagai seorang polisi ia emban di sana sebelum dipercaya menjadi Kasubak Japa Mentil bagian SDM Polri pada tahun 2005. Tapi tak berlangsung lama, berselang dua tahun saja, pria kelahiran 4 Juni 1967 tersebut melanjutkan karirnya sebagai Kapolres Bandung. Sosok polisi berbintang tiga ini pun sangat akrab dengan divisi sumber daya manusia dalam tubuh korps berbaju coklat tersebut. Tercatat, sepanjang karirnya ia pernah menjabat kepala bagian kemerdagri robang pers SDE-SDM Polri, analis kebijakan media bidang pembinaan karakter SDM Polri, hingga Karobinkar SDM Polri. Di tengah karirnya sebagai seorang abdi negara, tak lupa pula Doviri membarenginya dengan menuntut ilmu. Tercatat, pria asal Cilacap yang satu ini merupakan lulusan perguruan tinggi ilmu kepolisian SESPIM Polri hingga Lemhanas. Proses memang tak pernah mengkhianati hasil. Pasca mengikuti pendidikan lanjutan tersebut, Ahmad Doviri langsung didaulat sebagai wakap polda daerah istimewa Yogyakarta, setelah sebelumnya juga pernah menjabat orang nomor satu di jajaran Polres Tabes Kota Pelajar. Karirnya yang gemilang terus berlanjut. Pada tahun 2016, Mabes Polri pun seolah tak ragu untuk mengangkat Doviri sebagai kapolda Bantan. Di tahun yang sama pula, ia kembali didaulat sebagai kapolda daerah istimewa Yogyakarta, yang mana wilayah itu sudah tak asing lagi baginya. Jabatan sebagai kapolda Yogyakarta itu ia emban sebelum akhirnya ditarik berkantor di Mabes dan memegang posisi asisten logistik Polri. Namun rupanya hal itu tak berlangsung lama. Setahun berselang, Doviri kembali diutus untuk memimpin kepolisian daerah Jawa Barat untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan Rudy Sufahriyadi karena dinilai tidak mampu menerapkan pelaksanaan protokol kesehatan terkait pandemi COVID-19 saat itu. Pengalamannya dalam mengemban sejumlah posisi strategis di Polri berhasil mengantarkannya meraih tambahan bintang di Pundak sekaligus plot sebagai kabain telkam Polri menggantikan Komjen Paulus Waterpau yang sudah menjadi deputi di BNPP Kementerian Dalam Negeri. Sebanding dengan jabatannya yang kini cukup berat, besaran gaji yang diterimanya pun lumayan membuat siapapun tergiur. Berdasarkan perpres tahun 2019 tentang peraturan gaji anggota kepolisian negara Republik Indonesia, besaran upah serta tunjangan yang didapatkan Komjen Ahmad Doviri bisa dibilang cukup fantastis, yaitu sebesar 34 juta rupiah per bulannya. Sebagai penyelenggaran negara yang tak atakan hukum, tak lupa pula Ahmad Doviri melaporkan harta kekayaannya. Terhitung pada tahun 2020 lalu, total kekayaannya ditaksir sebesar 6,55 miliar rupiah, naik sekitar 400 juta rupiah dibanding apa yang dilaporkannya di tahun 2018. Dalam rinciannya, terdapat sejumlah koleksi kendaraan pribadi, seperti off-road legendaris milik pabrikan asal Jepang, yaitu Toyota Hartop, keluaran tahun 1981. Kendaraan yang terbilang sangat boros dalam menenggak bahan bakar, tapi tetap saja hingga saat ini seolah tak pernah kehilangan penggemar. Itu semua tak lepas dari desain klasik timeless yang menggabungkan konsep retro dan juga maskulin. Ditambah lagi, tren mobil-mobil zaman dulu tengah melanda kalangan pecinta otomotif belakangan ini. Selanjutnya, Ahmad Doviri juga memiliki Honda CR-V lansiran tahun 2020. Sebuah medium SUV dengan eksterior yang tampak sangat maskulin dan elegan. Ditambah lagi, dari segi interiornya sendiri cukup memanjakan para penumpangnya, karena dimensinya yang sangat bongsor. Jadi jangan heran jika Komjen Ahmad Doviri memilih kendaraan satu ini untuk dipakai sehari-hari. Di garasi rumahnya pun masih ada Honda HR-V keluaran tahun 2018 jika sewaktu-waktu ayah dua orang anak ini menginginkan kendaraan yang berdimensi lebih kompak. Di samping itu, mobil berlogo H tegak tersebut juga memiliki segudang kelebihan, seperti fitur Smart Key hingga fitur keselamatan yang cukup lengkap, mulai dari Anti-Lock Braking System sampai enam airbag yang disematkan di sekeliling kabinnya. Di luar koleksi kendaraan miliknya, ternyata Kombes Ahmad Doviri juga masih punya aset lain. Aset tersebut berupa tanah dan bangunan yang tersebar di beberapa wilayah Tangerang Selatan dan Bandung Barat senilai 4,95 miliar rupiah. Adapun harta bergerak lainnya senilai 200 juta rupiah, serta yang terakhir ada kas dan setara kas senilai 900 juta rupiah. Terima kasih telah menonton!